Pidana penjara seumur hidup Terdakwa Perbi Sambo SH SIK MH Putusan PM pidana mati Putusan PT menguatkan Pemohon kasasi dihajukan oleh penuntut umum dan terdakwa Amar putusan kasasi Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa Dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan Menjadi Melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama Dan tanpa hak melakukan tindakan Yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya Yang dilakukan secara bersama-sama Pidana penjara seumur hidup Keterangan P2 dan P3 Descenting Opinion Nomor perkara 814 K Garing PID Garing 2023 Terdakwa Riki Rijal Wibowo Putusan PM pidana penjara 13 tahun Pengadilan tinggi menguatkan Pemohon kasasi yaitu penuntut umum dan terdakwa Amar putusan Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa Dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara 8 tahun Tiga Nomor perkara 815 K Garing PID Garing 2023 Terdakwa Kuat Ma'ruf PM pidana penjara 15 tahun PT menguatkan Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa Amar putusan kasasi Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa Dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara 10 tahun Empat Nomor perkara 816 K Garing PID Garing 2023 Terdakwa Putri Chandrawati PN pidana penjara 20 tahun PT menguatkan Pemohon kasasi penuntut umum dan terdakwa Amar putusan kasasi Tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa Dengan perbaikan pidana Menjadi pidana penjara 10 tahun Ada pun Majlis Hakim Dalam tingkat kasasi Yaitu Dr. Haji Suhadi SHMH Ketua Majlis Suharto SHM Hum Anggota 1 Jupriyadi SHM Hum Anggota 2 Dr. Desna Yeti M SHMH Anggota 3 Yohanes Yohanes Priyana SHMH Anggota 4 Demikian Putusan kasasi Perkara Perdi Sambo Dan kawan-kawan Terima kasih Pak tadi kan disampaikan ada 5 Dari Majlis Hakim itu Ada dissenting opinion ya Pak Nah itu Komposisinya seperti apa Ya baik Tadi yang melakukan dissenting opinion Dalam perkara Perdi Sambo Terdakwa Perdi Sambo Ada 2 orang Yaitu Anggota Majlis 2 Yaitu Jupriyadi SHM Hum Dan Anggota Majlis ketiga Dr. Desna Yeti M SHMH Dia melakukan Mereka melakukan DO DO nya Dissenting opinion itu Berbeda pendapat Dengan Kutusan Dengan Majlis yang lain Yang tiga Tapi yang dikuatkan kan yang tiga ya Jadi Beliau Tolak Kasasi Artinya Tetap Hukuman mati Tapi Kutusan adalah Tadi dengan perbaikan ya Seumur hidup Itu Kalau pertimbangan yang Akhirnya bisa umur hidup itu Mungkin bisa dibaca Oke Pertimbangan lengkap Dari Kutusan tersebut Nanti Menunggu salinannya ya Setelah resmi Kita akan upload Bisa kita Sampaikan lagi Setelah ada salinan resminya Maksudnya Pak Kabirong Tidak bisa menyampaikan hari ini Oh Belum Belum bisa Ini kenapa sih Hakimnya yang P5 gitu Kayaknya Biasanya kalau kasasi Tiga atau berapa gitu ya Pak Sudah saya sampaikan dulu Waktu rilis pertama Bahwa Itu normal-normal saja Mungkin ada pertimbangan perkara Yang menarik perhatian Bagaimana Komposisi itu ditentukan oleh Pimpinan Oleh Ketua Makam Agung Atau Ketua Kamarnya Menentukan itu ya Komposisi Sudah saya sampaikan Rilis sebelumnya Berarti akan segera Di upload Kutusannya Berapa hari Kira-kira Mungkin dalam Waktu dekat ini Tapi saya tidak bisa Pastikan karena itu Kepanitraan Pak tadi sempat ada Perbedaan pendapatan Antara Akhiris itu Berarti ada Plotting Atau sepertinya Untuk melakukan Keputusan Iya Di dalam Hukum acara kita Dimungkinkan Untuk Desenting opinion Tetapi yang dipilih Adalah Suara terbanyak Sudah ada aturannya Di dalam Hukum acara kita Hukum acara pidana kita Pak sebenarnya Ini kan udah Kasasi ya gitu Apakah masih ada Masih bisa ada Proses hukum lanjutan Misal Peninjauan kembali Dengan syarat Misal yang bersangkutan Mengajukan hukum Atau bagaimana gitu Pak Iya Iya betul Upaya hukum Biasanya kan Sampai kasasi Tapi upaya hukum Luar biasanya Masih memungkinkan Yaitu Sebagaimana disampaikan Peninjauan kembali Dimungkinkan Dengan syarat-syarat Yang diatur oleh Untuk mendalam Kalau yang Berhak mengajukan PK itu berarti Dari terdakwa Maupun jaksa Atau bagaimana Ya Silahkan Pihak jaksa Maupun Bentar Saya harus Periksa dulu Nanti kita lihat Itu dengan normanya Karena Yang boleh PK kan Nanti Di KUHAPnya Ada aturannya Hanya terdakwa kan Mungkin bisa disampaikan juga Jangan sampai salah nih Jangan diputip tuh tadi Jangan tanyaan itu Blank langsung Saya Mungkin bisa dijelaskan Jadi soal Itu kan undang-undangnya ada Jangan diputip dulu ya Ini mungkin pengetahuan Ke publik gitu Pak Maksudnya Sedang kayak Semacam ini Di EMA itu Kayak apa kan Biasanya orang melihatnya Kalau di pengadilan Tingkat 1 itu kan Dihadiri Jaksa dan PH gitu Nah Mungkin bisa Tadi disampaikan Ini tanpa dihadiri Oleh Pemohon kasasi Jaksa maupun Terdakwa Berarti hanya mereka Akan hanya menerima Salina Ini pertanyaan yang Gelitik nih Untung lagi Nggak blink Kalau blink Saya disampaikan PK boleh dihadukan oleh Jaksa Bahaya ini Tapi bisa dilihat Aturannya Berarti ini Eksekusinya bagaimana sih Pak Apakah bisa segera Di eksekusi Atau ada tahapan Bagaimana lagi Kan ini Upaya hukum kasasi Sudah kan ini Sudah berkekuatan Hukum tetap Sudah bisa langsung Di eksekusi Tinggal lihat Apakah nanti Ada pengajuan PK Atau enggak gitu ya Pak Enggak PK itu tidak menghalangi Eksekusi Oh jadi tetap Tapi untuk Sudah berkekuatan Hukum tetap Makanya kalau PK Kan upaya hukum Luar biasa Bukan upaya hukum Biasa Berarti tidak memungkinkan Untuk terdakwa Mengajukan PK ya Pak Tadi sudah dijawab Mungkin kan Yang harus dibaca Hati-hati itu Jaksa Terjebak saya nanti Tadi kan Gak di record ya Proses dari Sidang ini Dari sejam berapa Sampai jam berapa Keputusan ini Dihakil gitu Pak Tadi Setahu saya Sidang dimulai Setelah sholat shikur Mungkin Sekitar jam 1 Baru selesai Sekitar jam 5 Itu langsung Musawarah dulu kan Musawarah Langsung diucapkan Tadi kita record Pengucapannya Baru selesai malah Pak Kan kasus ini Menarik perhatian publik Pondisinya juga Bonus mati Dan atensi publik Luar biasa Mungkin barangkali Ada penegasan Dari pihak mahkamah Agung Bahwa putusan ini Misal independen Dan sebagainya Gak ada tekanan Dari pihak luar Barangkali Oh iya boleh Kalau itu Sudah pasti Hakim itu Dijamin kemerdekaannya Kemandiriannya Jadi Tidak mungkin Ada intervensi Mereka Memutuskan itu Tidak Berkasi aja Pak ya Berarti Kalau hal Mereka Memberatkan Itu Sudah Nggak Sudah Nanti Di salinan putusan Pertimbangannya Kenapa Diputus Menjadi Semur hidup Itu ada Semur hidup Oke Dalam waktu dekat ya Dalam waktu dekat Nanti kita buat Rilis deh Tapi video juga ya Pak Rilisnya Oh boleh Video sudah Siap untuk Yang tadi Kita dipelajari dulu ya Oke Pekak ini Pertanyaan Pekak itu Diajukan oleh Terdapat dan Jaksa itu Om di record Kita harus Lihat lagi Ini Lupa lagi Kan break Terima kasih